Megawati kesal, nama penyidik KPKA-KBP Rosa disebut-sebut baru pangkat letkol saja, belum jeneral. Ketua Umum PDIP Megawati tiba-tiba menyebut nama penyidik KPKA-KBP Rosa Purbo Bekti. Ada apa? Awalnya, Megawati Soekarno Putri memperlihatkan kegeramannya kepada pemerintahan era Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, Presiden yang diusung partainya pada Pilpres 2014 dan 2019. Mega yang kini, berseberangan dengan Jokowi setelah di Pilpres 2024, merasa dirinya mulai ditargetkan pada berbagai kasus hukum. Hal ini diungkapkannya dalam pidato di hadapan kader PDIP pada acara pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti tahun 2019 sampai tahun 2024 yang diperpanjang hingga 2025, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024, lalu. Megawati juga menyebut kasus Harun Masiku yang menyeret sekjen PDIP Hasto Kristianto. Megawati melihat sudah janggal. Barulah kemudian, putri proklamator tersebut menantang penyidik KPK bernama AKBP Rosa Purbo bekti untuk menghadap dirinya. Seperti diketahui, Rosa merupakan penyidik dalam kasus suap Harun Masiku. Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rosa, ngadepin aku, kata Megawati saat itu. Menurut Mega, KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat masa pemerintahan dirinya sebagai Presiden Kelimari, sedangkan Rosa yang berpangkat AKBP dianggap setara dengan Letkol. Gile, orang KPK yang bikin itu saya. Gile deh, panggil dia aja. Pangkatnya apa? Apa ini baru Letkol saja? Belum General, katanya. Saya Panglima Tertinggi, sebagai Presiden saat itu, yang misahin polisi dari ABRI, itu saya. Keren lho, saya ini, Imbuh Megawati. Ketua Umum DPP-PD Perjuangan Megawati Sukarno Putri menyayangkan kader partai yang seringkali ditargetkan dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan Megawati dalam pidatunya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Megawati mengaku beberapa kali protes kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonah Lawli. Iya, saya emang dibikin gak tau, kan saya udah ngomong, saya tau. Tiga kali zaman dulu tadi panggil kulisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh kerem, kayak mau serem-serem. Jadi, yang dipanggil jadi mempetawa, bukannya takut. Kan baru aja kan judok gitu. Terus belakang saya, ngomong, apa yuk. Yang jangan kamu ketawa, lelah gitu, Pak. Yang gak kulisi, yang gak jaksa. Sampai saya terbilang, bener ditanya. Eh, Pak, orang ya, santai aja ya, Pak. Saya juga datang kesini, kan, lukannya dipanggup, dipaksa. Suka rengat, luk, kalem, aku sampai gitu, luk. Gila gak, karena kalian takut gitu, lukannya tidak. Batang bareng, nih. Terus, cuman, gitu tampang dulu, luk. Terus, kan, bawa kemampu, luk. Saya bilang, Pak Meliakso, lo berani datang gak? Tak, masak kalah sama aku. Aku aja datang sampai tiga kali, luk, tak? Sudah. Yo datang luk, ini, ini, bu. Terus, apa sih, cuman manggil kamu, bu? Tanyain namanya, gitu kan? Namanya Rosa, yuk. Tulis, bu. Kamu, ibu bilang yang manggil tahasok namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis, tuh. Wah, datangan deh, Pak. Wah, tawang deh. MNK aja emangnya, sahabat, di. Betul enggak? Itulah, orang dan manusia juga, gilet. Nanti pasti, pulang ini, kalau udah kedengeran nih, berisau. Wah, itu kok blab, 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 blab. Terus pasti, gimana cara mengilmunya, gaya blab, 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 blab. Itu. Ah, gue panggilin seluruh ahli hukum, mau datang, teman-teman, gak ikut saya. Ayo. Enak, enak aja. Yang korupsi, didiemin. Terus orang yang ini, Gile, nasir khusnadi, usoko. Tantar teoto. Yang ketawa, berani enggak kamu nulis, ya? Saya tampang dulu kamu, wartawan. Gile. Kalau enggak berani nulis, pasti enggak berani nulis. Apalagi, redaksinya. Ah, mana, mana, angkat tangan, kompas. Ayo. Ayo, atau ini, omok. Pak Hali Tanu, omok. MNC, angkat tangan. Gile. Saya berani. Kalau emangnya suruh datang sini, losaku datang nge depi aku. Loh, lah, iyalah. Gile. Orang yang bikin KPK itu, saya lho. Kok gak jahri lho. Sopo. Gile, deh. Aku bilang, orang-orang, ya, dia aja kok kayak ini. Koyok ini, pangkate. Kok? Pangkate, kok koyok? Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri, menduga dirinya bakal menjadi sasaran KPK berikutnya, Sosai Hasto Kristianto dipanggil untuk diperiksa. Sikap tersebut dinilai merupakan kode yang diberikan Megawati, bahwa PDIP sudah tidak sejalan dengan pemerintah saat ini. Perjataan itu disampaikan oleh pengambat politik Ujang Komarudin pada Sabtu 6 Juli. Menurut Ujang, Menurut Ujang, Megawati hendak memperlihatkan sedang menghadapi pihak yang berkuasa. Ujang mengatakan, Megawati menggunakan KPK sebagai alat gebuk untuk menunjukkan bahwa PDIP saat ini merupakan lawan politik pemerintah. Sebab Megawati beranggapan bahwa kritik yang dilemparkan PDIP berdampak pada pemanggilan Hasto oleh KPK dan polisi. Ujang menilai, Hal itu merupakan sinyal bahwa Mega dan pemerintah sudah tidak sejalan dan menjadi lawan. Menurut Ujang, Megawati juga mewanti-wanti banyak pihak sebagai politisi ia pernah berlawanan dengan pemerintahan Orde Baru. Hal itu tampak dari pernyataannya yang pernah dipanggil polisi pada masa Orde Baru. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri marah besar hingga memberikan peringatan kepada penyidik KPK setelah memanggil sekjen PDIP Hasto Kristianto. Megawati menantang penyidik KPK Rosa Purbo Bekti untuk datang menghadap dirinya. Permintaan itu disampaikan Megawati di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Jumat 5 Juli. Megawati memperingatkan bahwa yang membentuk KPK adalah dirinya. Ia juga memperingatkan bahwa dirinya merupakan panglima tertinggi sedangkan penyidik KPK Rosa masih berpangkat AKBP. Saya yang buat gitu loh, kayak apa? Namanya sumlo-sumlo itu pas bukodernya gitu ya. Untuk masyarakat supaya orang-orang supaya takut. Ya KPK, eh kok KPK salah. KPK iya, itu saya yang buat. Mana, mana mungkin, mana mungkin saya nggak tahu isi kerutnya orang saya yang buat gitu loh. Mk, saya yang buat, bukan sombong. Tanya aja siapa yang buat. Jadi ya saya tahu aturannya, harusnya, bagaimana, tidak boleh dimanipulasi, bla bla. Tidak, KPU. Nah, kemarin-kemarin, coba. Tidak, ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya wajah bangsa. Sedih saya melihat yang namanya kan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, itu kan bagian. Kok begitu ya? Mesti enggak ya? Aduh, saya bilang Pak Beriakok, lo berani datang nggak? Tau. Masa kalah. Nah, Bu. Aku juga datang ketiga kali, lo tau. Aku bilang, ya udah datang loh. Ini, ini, Bu. Terus apa sih, saya mandi, kalau Bu, tanyain namanya, gitu kan. Namanya Rosa, yuk. Nulis, Bu. Namun, Ibu bilang, punya manggil Pak Haso namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis, tuh. Nah, itu kan kata-kata, kan, ya Pak. Nah, apa-apa, ya Pak. Dengan aja, emangnya salah apa dia? Nah. Tepat, ya. Tepat, ya. Kalau ada manusia juga, gila. Nanti pasti, luar ini, kalau udah berdengar Rami beritaku, kalau kamu mau bela-bela-bela-bela-bela-bela-bela-bela. Eh, 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 eh. Terus pasti, deh, gimana cara langgil gue kayak bela-bela-bela-bela. Gitu. Nah, gue panggilin seluruh ahli buku mau datang kemana ikut saya. Ayo. Ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin. Terus orang ini. Yang ketawa, berani gak kamu nulis, ya? Saya saman dulu kamu, katawan. Gile. Kalau gak berani kulit. Pasti gak berani nulis. Apalagi di redaksinya. Ah, mana katangan kompas. Ayo. Ayo, pato ini, apa? Paralitan, buku-buku. MNC, amatangan. Nah, gile. Saya berani. Kalau mamanya suruh datang sih di Rosaku, datang aja di Hapus. Sudah iya, gile. Swayi, kolemisha, kokoya, ni, kokoya, sekarang MICHAEL Bayo, iya. Kafei, kawa kami, kokoya, nyad match energy. Well, ik通常nya,やel natin hari Dayo-yya. Yai-ya. Ini dia overnight. Langsung, itu 있으니까, jaar, nggak entendu ni, god-ing. Marunci. Jalan, kamu sabarinnan sana. Saat sini, kung gua gak berani ganzer Jalan mn Brendaer. Saat sini,應 rhinayzen modelling. Pahku itu al dawnya Hai yang misain polisi saya rugi deh ingat gitu gitu